Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter. Channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Edisi Tutosport melaporkan bahwa hasil positif yang didapat Inter dari kandang Napoli membuat peluang Inter juara semakin besar. Secara realistis, Nerazzurri dapat memenangkan gelar seri A pada 1 Mei ketika mereka mengunjungi Crotone atau pada 9 Mei ketika mereka melawan Sampdoria di San Siro. Sebelum itu, tim Antonio Conte akan menghadapi Spezia dan kemudian menjamuhi Las Verona berharap memberi Inter empat pertandingan dengan kemenangan berturut-turut. Inter hanya membutuhkan 12 poin untuk dikukuhkan secara matematis sebagai juara sekarang. Tetapi mereka mungkin membutuhkan lebih sedikit dari itu jika AC Milan kehilangan poin dalam beberapa minggu ke depan. Inter Milan semakin mantap mengikuti Eropan Super League alias Liga Super Eropa. Ini ditandai dari mundurnya presiden mereka Stefan Zhang dari Dewan Asosiasi Klub Eropa. Baru-baru ini sebuah kabar mengejutkan dunia sepak bola di mana 12 klub resmi mendirikan sebuah kompetisi baru yang bernama European Super League ISL. Stefan Zhang telah mengundurkan diri dari Dewan Asosiasi Klub Eropa, ICA, menurut laporan dari Gazeta Delosport. Keputusan Zhang itu diambil menyusul pengumuman bahwa Inter akan bergabung dengan kompetisi baru tersebut. Presiden Juventus André Agnelli juga telah mengundurkan diri dari perannya sebagai presiden ICA, dan akan mengambil jabatan baru sebagai wakil ketua di ISL bersama Jules Glazer, wakil CEO Manchester United. Pemilik Paris Saint-Germain, Nassar Al-Khelaifi, akan menggantikan perang Agnelli sebagai presiden ICA, di mana Raksasa Ligue 1 itu salah satu tim yang tidak bergabung di kompetisi ISL. 20 tim diharapkan dapat berpartisipasi di Liga Super Eropa termasuk para klub pendiri tersebut. Liga Super Eropa diperkirakan akan mengadakan pertandingan di tengah pekan, sementara diharapkan tim masih terus mengikuti kompetisi Liga masing-masing di akhir pekan. Wakil Presiden Inter Milan Javier Zanetti telah menerima surat dari para tifosi Alit Nerazzurri terkait partisipasi klub dengan Liga Super Eropa, di mana mereka dengan tegas menolak keikut sertaan Inter Milan di kompetisi baru tersebut. Presiden UEFA, Alexander Xaverin, telah mengecam gagasan tersebut dengan menyebutnya sebagai proyek yang tidak masuk akal dan memalukan, serta mengancam akan memberi sanksi kepada pemain klub yang terlibat. Pemain-pemain yang ikut serta di Liga Super Eropa nantinya dipastikan takkan bisa bermain di tim nasional. Berikut bunyi lengkap isi surat dari para fans kepada Kapten legendaris Inter, Javier Zanetti seperti yang dimuat oleh FCInternews.it Kapten yang terhormat, kami benar-benar tidak merasa membutuhkan Liga baru yang hanya melibatkan klub-klub kaya. Atas nama loyalitas olahraga yang Anda wujudkan selama bertahun-tahun di seluruh dunia, kami meminta Anda untuk mencegah Inter dari kesalahan serius. Sepak bola adalah untuk semua orang, tentang ketika tim kecil yang tidak diunggulkan mampu mengalahkan tim yang lebih besar dan lebih kuat, itulah semangat permainannya. Jika orang kaya hanya bersedia untuk sering mengunjungi satu sama lain, itu biasanya karena mereka takut kehilangan sesuatu. Sky Sport melaporkan bahwa Inter tidak berniat meninggalkan Serie A meski telah setuju untuk bergabung dengan Liga Super Eropa yang baru. Selain Inter, Juve dan AC Milan juga telah menunjukkan komitmennya untuk tidak meninggalkan Liga domestik mereka. Klub-klub Serie A akan berkumpul kembali besok untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut, setelah tampaknya tidak mencapai kesepakatan yang berarti dalam pertemuan pertama. Sebelumnya dilansir dari La Repubblica, Atalanta, Verona dan Cagliari telah mengusulkan pada Liga Serie A untuk mengeluarkan Inter, Juve dan Milan dari kompetisi karena telah bergabung permanen di Eropa Super League. Namun ketiga klub raksasa Italia ini tidak khawatir sama sekali atas ancaman tersebut. Korea Redella Sport berpendapat, Laga Serie A sangat hati-hati mengambil keputusan untuk melarang Inter dan dua keplain untuk ikut berkompetisi di Liga Super. Laporan itu menunjukkan bahwa dengan keikut sertaan Inter, AC Milan Juventus di Eropa Super League juga akan memberikan profit ke Serie A. Akan terjadi peningkatan sekitar 60 persen pendapatan Serie A. Belum lagi Serie A akan kehilangan daya tarik di luar Italia apabila ketiga tim ini tidak lagi main di Liga Domestik. Partisipasi Inter di Liga Super Eropa yang baru adalah alasan tambahan bagi pemilik Suning untuk tidak menjual klub tersebut, menurut jurnalis terkemuka Marco Bellinazzo. Suning diketahui sedang berjuang melawan masalah likuiditas di Inter dan awal tahun ini dikabarkan akan mempertimbangkan penjualan langsung. Tetapi sekarang tampaknya kemungkinannya kecil. Keterlibatan Inter di Liga Super Eropa yang baru merupakan faktor penting dalam keputusan Suning untuk bertahan. Dengan klub akan menerima dana finansial yang besar dengan hanya mengambil bagian dalam turnamen tersebut. Inter bersama dengan AC Milan dan Juventus akan menerima sekitar 350 juta euro hanya untuk penanda tanganan keikut sertaan di Liga. Mereka kemudian akan mendapat 6 miliar euro yang dibagi ke tim peserta yang merupakan nilai turnamen antara sponsor dan hak TV. Ini adalah skenario baru yang akan membuat Suning tidak menjual Inter lagi, kata reporter Isolet 24 Ore itu. Kehadiran Liga Super Eropa yang digagas oleh 12 klub elit Eropa masih mendapatkan kecaman secara luas, salah satunya dari legenda Inter Milan, Walter Zenga. UEFA dan FIFA sudah menyatakan menentang gagasan tersebut dan bahkan siap memberikan sanksi lebih lanjut kepada siapapun yang terlibat. Inter adalah salah satu dari 12 klub Eropa terkemuka yang mengumumkan partisipasi mereka sebagai pendiri kompetisi baru tersebut. Ini benar-benar berantakan, kata Zenga seperti yang dilansir dari afsi internews.it. Proyek ini dapat menghancurkan semua klub kecil, saya rasa itu bukan kabar baik untuk sepak bola. Mereka mencoba membuat grab eksklusif. Keputusan itu mereka ambil karena alasan komersial demi menghasilkan lebih banyak uang dan meningkatkan pendapatan mereka. Jika Anda bertanya, apakah saya menyukainya? Saya akan mengatakan tidak. Lautaro Martinez secara resmi bergabung dengan agensi Alejandro Camano, Foodfield, yang juga menangani rekan setimnya di Inter, Asrop Hakimi. Al-Toro baru-baru ini memutuskan untuk berpisah dengan sebelumnya agen Beto Yaku dan Rolando Zarate di tengah negosiasi kontrak baru dengan klub. Foodfield telah mengumumkan bahwa Lautaro sekarang bergabung dengan agensi mereka yang dipimpin oleh Alejandro Camano. Kami sangat senang mengumumkan bahwa Lautaro Martinez telah bergabung dengan tim Foodfield, bunyi pernyataan dari Foodfield via Instagram. Lautaro diperkirakan akan menandatangani kontrak baru dengan Inter dalam beberapa minggu mendatang meskipun telah berganti agen. Kalsiomer 1 melaporkan bahwa Nerazzurri tertarik mengejar gelandang bologna Matthias van Beek yang bernilai 20 juta euro. Sedangkan AC Milan juga telah lama tertarik dengan pemain internasional Sweden itu, tetapi CEO Nerazzurri BP Marota dan Direktur Piero Auxilio dengan serius memantau Svanberg yang dipandang sebagai daftar pemain muda menjanjikan. Svanberg telah membuat 28 penampilan untuk pasukan Rosobu sejauh musim ini di mana ia sukses mencetak lima gol dan menyumbang dua asis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!